Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Asia Tenggara atau KTT ASEAN kembali digelar di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan para kepala negara anggota ASEAN yang digelar tahunan ini, sebanyak 10 kepala negara anggota ASEAN mengapresiasi Indonesia yang telah menginisiasi konsep outlook atau wawasan ASEAN mengenai Indo-Pasifik. Konsep ini dipandang mampu mengimplementasikan cara pandang negara-negara anggota ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan dengan outlook inisiasi Indonesia ini, ASEAN dapat mandiri dalam bersikap dan mengembangkan pandangan. Outlook ini akan menjadi pedoman negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam konteks memperkokoh dan mengimplementasikan cara pandang terhadap kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga kembali mengangkat isu Rakina State dan upaya untuk menyelesaikan konflik etnis. Terima kasih telah menonton!